Masya Allah, teman-teman tau gak? Cuman ngelakuin dua amalan ini Orang ini disebut ahli surga oleh Rasulullah SAW Luar biasa Mungkin video ini akan sedikit lebih panjang Tapi ada kisah inspiratif Dan kisah menarik di dalamnya Dalam sebuah riwayat yang cukup masyur Diceritakan bahwasannya Rasulullah ini sedang bermajelis Berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya tadi Wahai sahabat-sahabatku Setelah ini akan ada orang Yang dia itu adalah ahli surga yang akan datang kepada kita Ketika berselang beberapa menit Setelah Rasulullah mengucapkan hal tadi Tidak lama ada seorang laki-laki Yang ciri-cirinya itu Nampak seperti seorang Arab badui Menghampiri Rasulullah dan para sahabatnya Jadi tiba-tiba para sahabat itu udah langsung notice Oh ini yang dimaksud sama Rasulullah Orang yang ahli surga Nah ketika orang itu udah datang Kemudian sahabat Nabi ini pada bingung kan Ini orangnya kayaknya biasa aja ya Kenapa dia bisa disebut sebagai orang yang ahli surga Nah kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Yang bernama Abdullah bin Amru bin As Kepo apa sih yang dilakukan dia Kok sampai Rasulullah bilang dia itu termasuk orang yang ahli surga Saking keponya Abdullah bin Amru bin As Beliau mencari rumah orang Arab badui tersebut Ketika sudah menemukan Dia langsung meminta izin kepada orang Arab badui tersebut Untuk menginap di rumahnya Tujuannya sahabat Abdullah bin Amru bin As ini adalah Untuk mencari tahu Apa sih yang dia lakuin Amalan apa kok sampai dia dibilang oleh Rasulullah itu Sebagai ahli surga Selama menginap kurang lebih 3 hari di rumah Arab badui tersebut Sahabat Abdullah bin Amru bin As ini Tidak menemukan ada amalan istimewa Yang sudah seperti Muslim pada umumnya Karena bener-bener keponya udah gak ketolong Abdullah bin Amru bin As ini langsung tanya kepada Arab badui tersebut Kurang lebih ngomongnya kayak gini Jadi sebenarnya niat saya nginap di rumah kamu Sampai 3 hari ini adalah untuk mencari tahu Apa sih amalan yang kamu lakuin Sampai Nabi kemarin itu bilang ke kamu Kalau kamu tuh adalah ahli surga But nothing special things that you do Kemudian Arab badui tersebut tuh baru enggak Maksudnya Abdullah bin Amru bin As ini Oh jadi kamu tuh kepikiran Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Katanya aku adalah ahli surga Ya sebenarnya aku sih gak ada amalan-amalan khusus ya Tapi ada 2 amalan wajib Yang selalu aku lakuin Sebelum aku hendak tidur Jadi amalan yang pertama Yang aku lakuin sebelum aku hendak tidur Adalah memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang telah menyakitiku Yang sudah jahat sama aku Dan aku tidak hanya memaafkan saja Namun aku juga mengikhlaskan Apa yang telah mereka perbuat kepadaku Kemudian amalan yang kedua Aku tidak hanya memaafkan dan mengikhlaskan mereka Namun aku juga berdoa dan memohon kepada Allah SWT Agar mereka orang-orang yang menyakitiku Allah berikan kebahagiaan Allah berikan kebaikan untuk mereka semuanya Mendengar ucapan seorang Arab badui tersebut Maka sahabat Abdullah bin Amru bin As tiba-tiba terdiam Dan dia langsung mengatakan kepada Arab badui ini Maka pantaslah engkau Rasulullah mengatakan bahwasannya Engkau adalah orang yang ahli surga Masya Allah teman-teman Tidak ada amalan-amalan spesial Yang dilakukan oleh seorang Arab badui tersebut Tidak ada ritual-ritual khusus Namun Dia bisa dicap sebagai seorang yang ahli surga Oleh Rasulullah SAW Hanya dengan memaafkan kesalahan orang Dan mendoakan orang yang telah menyakitinya Kalau kita juga ingin mendapatkan julukan orang yang ahli surga Maka kita sama-sama untuk meniru Apa yang dilakukan oleh seorang Arab badui tersebut Semoga bermanfaat Barakalawakum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!